nah gambarnya kayak kui pak kepriwe pak anak gambarnya anak suaranya tapi kayak kui bergetar-getar gimana pak solusinya pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya teman-teman oke di depan sudah ada tadi video pembukanya itu adalah kiriman WA dari konsumen saya yang intinya minta tolong TV-nya solusinya gimana karena gambarnya bergetar-getar dan bergaris-garis dan sekarang TV sudah ada di hadapan saya sudah dibawa ke sini oke kita hidupkan coba ya kita tekan tombol powernya dan memang betul itu bergaris-garis dan bergetar tulisan polytronnya juga bergetar oke langsung kita eksekusi saja kita bongkar TV-nya dan ternyata masih segel ini ya belum pernah dibuka untuk segelnya masih mulus oke serinya PLD32D1500 oke sudah kita buka ini bagian dalamnya kita lihat di sini mainboardnya ini PSU-nya dan ini blok tikonnya sebenarnya untuk kerusakan bergetar dan bergaris seperti itu yang rusak panel layarnya namun kalau ganti panel tentu saja sangat mahal oke langsung langkah pertama kita akan memodifikasi di area ini ini area IC level shifter di sini ada test point ST1, LC1, LC2, HC1, dan HC2 pertama kita akan melepas resistor yang menuju IC level shifter ini yaitu resistor urutnya LC1 dan urutnya LC2 ini dan ini kita lepas dulu oke sudah kita lepas untuk resistornya ini ini LC1 ya dan ini LC2 selanjutnya di sini ada pin VGA saya akan melakukan penyambungan pertama kita jemper dulu LC1 sini ke pin VGH di sini oke kita jemper di sini di pin LC1 ke pin VGH di sini ini tegangan 30V ya untuk VGH nya oke seperti ini kita coba dulu apakah sudah ada perubahan oke kita hidupkan TV nya sudah agak mendingan ini tapi masih bergaris bergetar di bagian bawah berarti belum terselesaikan ini masalahnya oke langkah selanjutnya setelah menjemper dari LC1 ke pin VGH ini kita akan menyuntikkan tegangan di LC2 ini adalah pin LC2 kita suntik tegangan menggunakan step up semacam ini bisa pakai step up XL6009 IC nya oke ini untuk input tegangan positifnya dan ini negatifnya atau grow nya kita pakai kabel sesuai warna biar mudah positif pakai warna merah dan untuk negatifnya pakai warna hitam kemudian untuk output dari step up ini ini outputnya cukup kita pasang tegangan positifnya saja di sini karena otomatis untuk tegangan negatif atau ground sudah terhubung langsung oke tegangan input kita pasang dulu di sini untuk negatifnya dan untuk positifnya di sini ini tegangan 12V VCC dari T-CON oke untuk output dari step up nya kita pasang di test point LC2 sini ya cukup seperti itu nanti kalau sudah jadi baru kita rapi oke langsung kita coba dulu hidupkan TV nya sudah kita hidupkan dan ternyata masih getar dan garis cuma tidak begitu parah oke selanjutnya kita akan melakukan adjust atau memutar potensio ini atau trim pot ini ya kita naikkan tegangannya untuk step up yang menuju LC2 ini dan ternyata belum bisa sempurna ya untuk gambarnya kesimpulannya ini karena layarnya memang sudah parah rusaknya jadi ditangani dengan menggunakan LC1 kita sambungkan ke VGH dan LC2 kita menaikkan atau kita suntik dengan step up tetap saja belum bisa dan akhirnya saya memutuskan untuk cutting jalur di sebelah kanan di sini untuk proses cutting nya tidak saya shoot atau tidak saya videokan mohon maaf tapi intinya ini adalah jurus terakhir kita cut sebelah kanan dan itu pun hasilnya kurang sempurnya namun sudah tidak bergetar lagi kita lihat hasilnya oke sudah lumayan gambar sudah tidak bergaris dan bergetar lagi oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati